Indonesia akan terus melakukan hal ini sebagaimana yang telah dilakukan sebelum-belumnya karena tiap tahun di MUI juga menyelenggarakan dialog tentang kekejaman PKI ini. Sebagai pengantar, seperti itu kami berikan kesempatan kepada Pak Muhyiddin Junedi sebagai keynote speech dari Wakil Ketua MUI. Kepada beliau kami persilahkan. Selanjutnya nanti Mas Rofik siap-siap karena Mas Rofik ada agenda berikutnya. Terima kasih kepada Pak Muhyiddin. kami beri kesempatan Pak Muhyiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah, Aungma, ini memang harus seperti itu biar dibaca oleh orang. terutama judul yang provokatif itu kadang-kadang memancing orang untuk mengetahui apa isi dari buku tersebut mudah-mudahan pertemuan ini dapat banyak membawa manfaat bagi kita semuanya bagi Mandis Ulama Indonesia bagi lembaga wakaf MUI yang saya lihat lembaga wakaf ini masih relatif baru di Mandis Ulama Indonesia judulnya adalah L dan W kalau bisa nanti dicari singkatan yang lebih menarik bukan hanya LW tetapi bisa Lemwak dan lain sebagainya atau Lemwak lembaga wakaf kita semua sudah banyak mendengar tentang kebiadaban komunis yang tentu saja mereka setelah mendirikan partai yang namanya Partai Komunis Indonesia yang di tahun itu dianggap tahun 50-an, 60-an dianggap sebagai partai komunis terbesar di dunia nomor tiga partai ketiga terbesar ya komunis di dunia adalah di Indonesia karena jumlahnya relatif besar Indonesia tentu mereka ingin jadikan sebagai negara komunis komunisme tentu saja sangat berlawanan dengan agama agama manapun di dunia terutama Islam maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman surah An-Nisa jelas sekali Allah tidak akan mengampuni hambanya yang melakukan tindak kemusyrikan kemusyrikan itu adalah antara lain menyengutukan Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan menganggap bahwa Tuhan itu sudah meninggal sudah mati dan tentu saja agama bagi orang yang komunis adalah dinilainya sebagai penghalang candu serta sebagai penghambat kemajuan menurut versi komunisme jika kita melihat sejarah asal-usul komunisme justru main aktornya aktor intelektual dari paham komunisme itu adalah orang Yahudi Theodore Hazel Mark Lenin Stalin dan keturunannya itu semuanya adalah orang-orang Yahudi yang mencoba untuk berhadap-hadapan bersaing dengan teori kapitalisme maka mereka membangun teori sosialisme dimana bagi mereka kepemilikan semuanya di tangan pemerintah tidak ada yang namanya private ownership kepemilikan pribadi tidak ada dan mereka tentu saja menginginkan agar semua umat manusia itu percaya bahwa kekuatan real bagi manusia bukan Tuhan tetapi adalah materi kalau kapitalisme orang diberikan kebebasan untuk mencari nafkah untuk memiliki aset sebanyak-banyaknya dengan cara apapun juga ya nah untuk komunisme sosialisme tidak tidak ada private ownership dan ini pun sudah bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam ternyata Yahudi ini aktor intelektual dibalik komunisme dan beliau Yahudi juga adalah aktor intelektual dibalik teori kapitalisme kapitalisme dan sosialisme komunisme itu pada dasarnya dicetuskan oleh orang-orang Yahudi maka Allah mengatakan di surah Al-Ba'idah 82 pasti kamu akan temukan orang-orang yang sangat memusuhi orang yang beriman bukan orang Islam saja orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi nah kita lihat di dunia mereka pada periode tahun ya sebelum kemerdekaan Republik Indonesia tahun 90-an tahun 1920 1926 ya mereka sudah melakukan ulah di Indonesia 1948 sudah melakukan anarkis dan upaya kudeta dimana jelas-jelas mereka ingin mengambil menguasai pemerintahan yang sah dengan cara kekerasan tahun 1965 juga mengulangi tindakan kudeta Alhamdulillah semuanya itu gagal dengan rito Allah Subhanahu Wata'ala di dunia ternyata juga komunisme telah melakukan begitu banyak keganasan membunuh jutaan umat manusia di Uni Soviet di Eropa bagian timur di China di negara-negara yang mengamalkan dan merapkan teori komunisme juga telah melakukan begitu banyak genosida dan tindak kekerasan kepada rakyat yang tidak berdosa oleh karena itu Islam melarang kita dan umat manusia mengikuti paham-paham komunis para pakar mengatakan sebetulnya tidak ada orang yang etis ya ada sebuah kisah yang menarik yang ini bisa kita baca di era tahun 40-an dan 50-an di Uni Soviet ingat pada tahun 1948 kudetat partai komunis itu diayai dan disapot sepenuhnya oleh Uni Soviet 1965 disapot sepenuhnya oleh China dua negara besar saat ini yang terus menunjukkan kedikdayaannya adalah memiliki paham komunisme karena mereka percaya bahwa kekuatan sesungguhnya adalah materi bukan ya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala nah di Indonesia mengapa begitu tertarik mereka untuk menguasai Indonesia nah Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah dan di dunia lain di timur tengah mereka pun sudah menyebarkan paham-paham komunisme baik itu di negara Arab atau di negara non-Arab di Afghanistan kemudian di Iraq di Syria di Syria ada partai yang sangat kuat yang didirikan oleh kader komunis yaitu partai Hizbul Ba'as partai kebangkitan rakyat Hizbul Ba'as al-Iraqi itu itu pendirinya adalah Michael Aflach seorang komunis dan seorang artis nah pada saat orang-orang komunis itu ceritanya diabadikan dalam sebuah tulisan menarik di Uni Soviet pada saat itu Rusia namanya masih United State of Russia nah adalah sekelompok orang naik pesawat nah pada ketinggian tertentu ada turbulansi yang sangat kuat sehingga pesawat tersebut mengalami goncangan masing-masing semua yang ada yaitu para passengers ya penumpang yang ada di kitabnya bingung kenapa pesawat ini mungkin saja jatuh dan hancur berkeping-keping semua orang yang ada di dalamnya berdoa termasuk yang atis pun dari Uni Soviet berdoa artinya apa bahwa tidak ada sebetulnya yang namanya atis semua manusia itu harus percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala termasuk Lenin Marx ya kemudian Stalin sebetulnya dalam hati kecil mereka mereka punya kepercayaan kepada Tuhan yang maha kuasa nah para peserta webinar yang kami hormati kembali ke negara kita nah ini sudah mengalami beberapa kali pemberontakan dan akhir-akhir ini kita menyaksikan adanya tanda-tanda revival of new komunism ya nampak kembali gerakan komunis dengan gaya baru dengan new caching banyak kita sudah saksikan adanya begitu masih pemberitaan tentang ya komunisme ada buku-buku yang dikarang oleh para kader keluarga PKI yang saat ini sudah menjadi anggota Dewan Terhormat aku bangga jadi anak PKI dan lain sebagainya dan bukan sekedar hoaks itu adalah fakta evidence nyata terakhir yang menghebohkan adalah mereka mengajukan RUU HIP Haluan Ideologi Pancasila yang jelas-jelas mengusung paham komunisme Alhamdulillah kita sigap semua elemen elemen bangsa yang ada di Indonesia ini bersatu dan menolak RUU tersebut lalu kita bertanya mengapa yang mengajukan RUU itu didiamkan mengapa partai yang mengajukan RUU itu dibiarkan saja dan tidak mendapatkan sanksi apa-apa padahal TAP PRS nomor 25 tahun 1966 jelas larangan ya melakukan komunikasi kerjasama dengan partai komunis larangan memakai atribut komunisme memakai berbagai macam simbol-simbol komunisme di Indonesia larangan ini masih berlaku dan sangat disayangkan TAP MPR hanya tinggal kenangan mereka banyak yang bangga memakai atribut partai komunis Indonesia dan juga banyak yang berpendapat bahwa komunis PKI sudah tidak ada sudah mati betul PKI-nya sudah dilarang partainya sudah dilarang yang namanya PKI tapi ideologi itu tidak mungkin hilang kita belajar di dalam Al-Quran bagaimana kisahnya ya kaum Ad kaum Samud kaum Lut kemudian Fir'aun Namrud semua para penguasa-penguasa yang zalim ya orang-orang yang melakukan lesbianisme kemudian yang melakukan gay sonomi itu dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hancur hancurnya maka adalah namas yang sangat terkenal dewasa ini di Jordania dan Israel adalah Dead Sea laut mati laut mati itu sebetulnya bagian yang tidak terpisahkan dari adab yang Allah turunkan kepada kaum Nabi Lut ya karena mereka melakukan pembangkangan pelanggaran kemaksiatan kemunkaran dihabiskan habis tidak ada yang tersisa namun apa yang terjadi orang sampai saat ini masih ada yang melakukan ada didukung LGBT banyak dukungannya bahkan perusahaan perusahaan besar pun mendukung dengan nama-nama yang keren ya nama-nama yang berbau modern dan progresif seakan-akan kestaraan gender dan lain sebagainya jadi ideologi komunisme masih hidup walaupun partainya sudah dilarang maka atribut-atribut komunisme juga mulai dinampakkan di negara kita ini apa artinya merupakan warning bagi para pemuka agama merupakan peringatan bahwa kita tidak boleh santai tidak boleh terjebak dengan slogan slogan yang manis yang biasa disampaikan oleh kader-kader MKI mereka mengatakan komunisme di dunia sudah habis di China sudah tidak ada di Uni Soviet sudah tidak ada di Korea Utara sudah salah besar China menggunakan satu negara dengan dua sistem ya one state with two system ya negaranya beraliran komunis semua dikendalikan oleh partai komunis Tiohko tetapi sistem ekonomi ekonomi liberal semua yang melakukan kegiatan ekonomi dibawah pengawasan partai komunis China nah ini jelas tidak mungkin ada perusahaan badan-badan investasi dan lain sebagainya di negara tersebut sekretarisnya harus kader dari partai komunis Tiongkok oleh karena itu kita yang sudah beberapa kali dihianati oleh komunis Indonesia jangan lengah kita harus meningkatkan kewaspadaan kita khususnya hari ini tanggal 30 September jadi buku banjir darah itu memang seharusnya di launching ya seminggu yang lalu nah ini memang timely done karena tanggal 30 saya khawatir bisa enggak orang membacanya oleh karena itu kita perlu mengedukasi bangsa mengedukasi umat Islam Indonesia terutama kader-kader generasi muda kita ada 65 juta warga Indonesia yang masuk dalam kategori umur muda mereka kadang tidak paham lagi tentang PKI mereka menganggap tidak berbahaya karena melihat fakta di lapangan justru komunisme has died dan lain sebagainya oleh karena itu tanggung jawab moral kita untuk mendidik anak-anak kita menyampaikan informasi yang benar sesuai dengan fakta bukan sesuai dengan evidence dengan gambar-gambar yang ada kepada generasi yang akan datang agar mereka paham tentang kebiadaban dan kekejaman komunis terutama di Republik Indonesia tercinta para peserta webinar yang kami hormati 70% dari isi dan kandungan Al-Quran berkaitan dengan sejarah bangsa yang besar adalah bangsa yang paham sejarahnya jangan sampai sejarah itu ditulis oleh para politikus yang kadang-kadang terbawa oleh arus platform politiknya yang kadang-kadang hitam bisa jadi putih serta putih bisa jadi hitam kita serahkan kepada para pakar untuk menulis ini ada orang yang menyanggah bahwa film Gestapo G30S itu adalah sebuah produk konspirasi untuk menjelekkan kelompok tertentu tidak kita paham betul masih banyak saksi yang hidup saat ini yang menyaksikan tentang kebiadaban G30S mudah-mudahan webinar ini bisa diikuti oleh masyarakat yang lebih luas kalau bisa kerjasama dengan media-media lainnya sehingga pesan penting buku penting banjir darah ini betul-betul dipahami oleh bangsa dan rakyat Indonesia terutama oleh generasi muda kalau bisa kita bisa share ya melalui media ini dan disampaikan secara pirah kirim ke ormas-ormas Islam semua forum-forum dan lembaga-lembaga kajian sebagai bukti bahwa kebiadaban Partai Komunis Indonesia terekam dengan fakta yang jelas dan benar didukung oleh data data yang paling mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi langkah kita dan kita dapat mengambil pelajaran dari pertemuan yang penting ini dan kita sampaikan kulil hak walauka namoron katakan yang hak itu hak walaupun agak pahit untuk menyampaikan akhir-akhir ini orang agak takut menyampaikan yang hak khawatir mereka diancam diteror ditekan dan lain sebagainya dan kita tidak boleh kalau kita berdiam saja melihat kemuteraan kezaliman yang ada di depan mata maka Allah akan menurunkan azab kepada kita baik orang yang salih dan orang yang palih akan menerima azab itu secara merata mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah SWT mempelajari sejarah negara kita dan insya Allah kita akan tetap bersatu untuk menghalau paham komunisme karena komunisme anti-agama dan pertentangan dengan sila pertama dari ideologi Pancasila ketuhanan yang maha isa terima kasih atas perhatiannya billahit taufiq wal hidayah warriza wal inayah wal akuminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum wassalamualaikum wabarakatuh injunedi wakil ketua umum masjid ulama Indonesia yang telah memaparkan analisa terhadap PKI ataupun komunis secara internasional dan juga dibahas dari berbagai sudut pandang termasuk bagaimana Al-Quran 70% adalah sejarah bagaimana kaum lut kaum tamut Bani Israel juga kaum-kaum lain yang menentang terhadap Allah SWT karena waktu semakin mendesak kami berharap kepada Pak Ravikul Umam Wasekjen MUI yang lahir kebetulan dari Madiun tahu persis mungkin sejarah dari nenek moyangnya atau bapak kakek-kakeknya Pak Ravikul Umam ini sebagai Wasekjen MUI Wasekjen ITSMI juga tugasnya di tenaga ahli anggota DPR juga peneliti pemerintahan atau kewarganaan Indonesia karena Mas Ravik waktunya segera ada kepentingan yang lain kepada Mas Pak Ravik kami beri kesempatan kepada mohon maaf di flyer itu tercantum dokter sebenarnya Mas Ravik masih kandidat mohon maaf kalau terlanjur sudah ditulis di flyer kepada Pak Ravik kami berikan kesempatan sepuasnya karena waktunya juga sudah mepet Pak Ravik juga mau ada kepentingan lain kepada Pak Ravik kami berikan kesempatan terima kasih sebentar ya Mas karena mengingatkan Narsum lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Warahmatullahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalam Yang kami hormati Bapak Ki Haji Muhyiddin Junaidi Wakil Ketua Umum yang Pusat yang telah memberikan tetap pengantar dan sekaligus yang luar biasa tadi memberikan banyak pencerahan kepada kita semua terkait dengan komunisme dan kuas badan yang harus kita tingkatkan terkait dengan potensi-potensi munculnya neo-komunisme itu di tanah air kita yang kami hormati moderator Mas Hamim luar biasa sudah akan memadu kita kemudian yang kami hormati pimpinan dan pengurus lembaga wakaf MUI Mas Ravik Toyib namanya kebetulan sama ini kemudian Mas Bob Sofan dan teman-teman semua ya terima kasih telah mengundang kami dalam diskusi ini mohon maaf kami tidak bisa lama karena di kantor kami sedang ada diskusi juga jam 2 ini sebenarnya ini sudah siap-siap dimulai webinar mengenai anak muda bicara Pandasila dengan mengundang beberapa narasumber termasuk dari UGM kami sampaikan bahwa bedah buku ini sangat penting untuk mengingat sejarah kelam bangsa Indonesia memang buku ini akan bersifatnya abadi dia dia akan selamanya ada di rak buku kita di perpustakaan dan sebagainya dan tidak akan hilang bersama waktu selama kita rawat sebaik-baiknya karena itulah kita merawat sejarah dengan cara menulis buku jadi saya apresiasi sekali kepada penulis kita Mas Tawaf dan Mas 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 Ana yang telah buku ini sangat baik dengan story ini yang tidak mudah dilarang dia akan butuhkan kekapan kemahiran tertentu sehingga kami sampaikan kalau kita melihat buku kita ingat ada sebuah pernyataan dari salah satu pakar Indonesia namanya Ibu Carlina Supeli dia mengatakan bahwa kehidupan hidup di dalam buku maksudnya adalah di dalam setiap buku itu ada kehidupan yang bisa kita cermatik kita maknai dan kita serap kita manfaatkan untuk hidup kita dan kita mengetahui bahwa menghancurkan negara itu dimulai dengan menghancurkan buku kita lihat dulu kerajaan-kerajaan kita yang dulu ketika zaman Holifah ketika Baghdad diserbu oleh tentara Mongol kita lihat salah satu yang dihancur adalah sehingga ratusan ribu buku hancur dan tidak pernah bangkit lagi kita lihat setelah itu itu Hollywood tidak bisa bangkit lagi karena hancurnya komunisme di Indonesia itu memang tidak pernah lepas ya sejak awal sejak awal abad 20 1900 awalan sampai 1968 ya kira-kira itu masih ada dan ketika era-era baru itulah 68 itu terakhir ketika mereka memberontak di daerah Blitar Selatan terakhir-terakhirnya setelah itu gerakan sepenuh senjata atau gerakan yang sifatnya konflik senjata tidak ada lagi namun demikian tadi disampaikan oleh Pak Kiai Muhyiddin kita harus hati-hati karena bisa saja mungkin muncul neo-neo potensi neo-neo komunisme di Indonesia kalau kita telusuri sejarah masa lalu konstelasi global sangat mempengaruhi kedudukan dan peranan komunisme di negara-negara lain termasuk di Indonesia kita lihat tadi sempat disampaikan oleh Pak Kiai Muhyiddin bahwa pada tahun 1948 ketika memberontak di Madiun itu komunisme Indonesia berkibat kepada Uni Soviet ketika tahun 1965 ketika mereka memberontak mereka bergeseran dari komunisme Indonesia dan kita juga tahu sebelum Merdeka tahun 1926 kalau tidak salah itu komunisme telah memberontak kepada pemerintah kolonial Belanda dan kemudian Nang 65 66 di berbagai penjurutan akhir Alhamdulillah berkat perlindungan Allah S.W.T. lalu kemudian kuas pada dan perlawanan yang kuat dari umat Islam khususnya dan dan bangsa lainnya serta kita ketahui secara nasional konserasinya memang pada masa sebelum kemerdekaan dimungkinkan munculnya partai berpaham komunis sehingga muncul saat itu sudah yang paham komunis kemudian 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 juga di era awal kemerdekaan dengan maklumat nomor X 1945 yang ditandatang oleh Wakil Presiden Buhatta itu kita memberi kesempatan kepada Indonesia itu untuk memberikan partai akibatnya salah satu partai yang eksis saat itu masa itu adalah komunisme dalam kebijakan Presiden Soekarno yang bersembahian nasakom apalagi komunisme menjadi salah satu komponen bangsa yang tidak bisa dihilangkan pada saat itu karena konsep nasakomnya Bung Karno Alhamdulillah berkat Allah SWT kerja keras perlawanan dan reaksi balik dari umat Islam khususnya dan TNI Polri pemerintah kita bisa menghalau itu kita mengetahui sekarang setelah adanya TAP MPRS tahun nomor 25 itu paham komunisme dilarang dan TAP itu sampai sekarang hidup terus sehingga secara formal insya Allah tidak akan ada berdiri sebuah partai politik yang menganut paham komunisme Indonesia namun demikian tadi kita harus waspada karena pola fikir pola tindak kemudian sikap kebijakan pemikiran orang bisa saja dipengaruhi oleh paham-paham komunisme dan juga gerakan suatu kelompok masyarakat bisa juga bercirikan hal-hal seperti itu tetapi tentu dugaan-dugaan itu harus bisa dibuktikan kalau akan ada prosporasi selanjutnya tapi tapi yang penting buat Islam kita harus waspada supaya kita bisa sejak awal sejak dini bisa menghalau kalau tidak ada gejala-gejala seperti itu kemudian kami sampaikan juga kalau kehidupan Indonesia ke depan itu hendaknya kita kita upayakan supaya kesenjangan-kesenjangan yang ada antara kota dan daerah antara masyarakat kota dan masyarakat daerah antara pusat dan daerah kemudian antara golongan antar golongan orang yang berpunya dan yang tidak berpunya itu harusnya bisa dikecilkan untuk mengurangi kesenjangan yang itu bisa menjadi titik pemicu bagi berkembangnya paham-paham seperti komunisme ini karena komunisme pandai sekali memanfaatkan situasi yang buruk untuk bisa menggunakannya bagi kepentingan politik mereka dan kita tahu di era sekarang tentu sulit mereka melakukan gerakan bersenjata tapi dalam untuk isu-isu politik ekonomi budaya hukum mereka bisa melakukannya secara tidak kita sadari Bapak Ibu sekalian saya kira demikian yang bisa kami sampaikan dalam forum ini dan terima kasih banyak atas undangannya dan kita bersama harus terus waspada nah terkait dengan tadi disiapkan oleh Mas Moderator Mas Hamim memang pertama saya mohon maaf itu tulisannya ada dokter belum masih kandidat dokter dilumuh hukum dari Uni Sula Semarang yang kedua memang saya sudah baca halaman 79 itu tentang Pak Kiai Suleman yang wafat gugur bersama ratusan orang itu adalah yang bit saya langsung beliau ada Kiai Torikot Naksaban Diakodiriah di Biasa Mojopurno namanya itu sebuah desa di Magetan dimana akhirnya beliau diundang dalam sebuah rapat yang ternyata undangan fiktif karena disana sudah ada para tokoh PKI dan tentara-tentara yang VDR istilahnya ya yang kemudian mereka para Kiai ini dibawa dan dimasukkan ke dalam sumur di desa Soco Soco di Gorang Gareng dan yang bit kami itu meninggal disitu di dalam dalam keadaan hidup-hidup karena ditimbun dengan batu dan sebagainya dalam waktu lama sekitar 100 hari kemudian baru bisa ditemukan yang bit kami itu bersama para Kiai santu dan sebagainya kira-kira kalau menurut buku ini 600 200 orang ya jadi pola menggali kubur menggali sumur untuk melakukan pembunuhan itu sudah terjadi pada tahun 1948 ketika Madiun Afer itu ya sementara kalau 65 kita lihat juga ada model yang sama kemudian yang yang lain adalah bahwa kemudian yang bit kami bersama para korban tadi para Kiai itu dikuburkan karena sudah tidak dikenali lagi mengingat 100 hari baru ditemukan itu dimakamkan secara bersama-sama ada satu lubang besar di taman makam pahlawan Madiun jadi kalau kita ziar kubur penangasnya ada besar sekali sebuah lubang besar mungkin antara 20 x 20 meter itu berisi sekitar 60 orang yang dimakamkan di satu lubang tersebut kami kira demikian yang bisa kami sampaikan mohon izin Mas Hami Mas Bob Mas Rofik Toyib dan semua teman-teman kalian termasuk khususnya para peserta kami izin tidak bisa meneruskan perbincangan kita ini mohon maaf sekali karena sudah ditunggu di webinar yang lain terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Pak Rofik Gelumam waksekjen MUI yang kebetulan memang membidangi tentang hukum dan analisanya terhadap PKI yang ada Indonesia cukup komprehensif meskipun waktunya sangat mepet dan ternyata Mas Rofik juga pengalaman dapatkan informasi dari kakeknya ataupun dari lingkungan yang ada di Madiun termasuk juga berharap peristiwa itu tetap harus diperingati terus-menerus di MUI semoga menjadi peringatan buat kaum milenial dan kita semua selanjutnya kebutuhan sekali kita berucap syukur Alhamdulillah para penulis langsung bisa kita datangkan di ruangan ini ada Mas Anap Afifi dan Mas Tawaf Zuharon yang kebetulan memang siap untuk bedah buku di sini kerjasama dengan lembaga wakaf kami beri kesempatan kepada Mas Anap Afifi 15 menit untuk 10 menit saja ya untuk menyampaikan ya nanti Mas Tawaf juga 10 menit berikutnya nanti Mas Rofik dari lembaga wakaf kepada Mas Anap Afifi kami berikan kesempatan kepada klien baik terima kasih pada moderator Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Assalamualaikum terima kasih atas kesempatan dari lembaga wakaf ini berinisiatif mengerakkan institusi webinar untuk kami percayaan ini ini adalah sesi webinar yang ke 12 barangkali dalam 2 minggu terakhir ini jadi Alhamdulillah ini respon masyarakat yang sangat luar biasa terhadap karyakan di buku ini baik buku Banjir Darah ini memang kami tulis dengan maksud dia menjadi bacaan semua talangan kami berpikir pada saat itu dengan Mas Toaf bagaimana menulis buku yang berlatar sejarah itu kalau dibaca itu seperti hiburan seperti nonton film katakanlah ini kalau film film thriller gitu ya action thriller campur ada horornya meskipun ada horror nyatanya juga film-film yang bergenre seperti itu ternyata yang memang paling disukai itulah terbelakang nah dalam 30 tahun terakhir ini kita telah melahirkan apa yang saya tulis kemarin sebagai the lost generation generasi milenial milenial adalah the lost generation generasi yang berjalan di tengah kegelapan sejarah sudah berjalan di tengah jalan kegelapan tidak ada penerang nyaris tidak ada penerang tongkat pun hilang jadi inilah alasan penting mengapa buku ini ditulis dan ketika pada akhir Agustus 2015 saya dan Mas Tawaf memutuskan bahwa inilah saatnya waktu dan momentum yang tidak bisa ditarik kembali untuk menulis buku ini maka saat itu lahirlah ayat-ayat yang disembelih jadi memang membahas PKI itu yang begitu multifaset kami berpendapat mengambil satu angle yang mudah untuk mengidentifikasi mendefinisikan apa itu komunisme atau apa itu PKI dengan suatu sudut pandang PKI itu kejam PKI itu bengis nah itulah kembali kepada situasi yang kita hadapi sekarang ini sesuatu yang sangat mengkhawatirkan apa yang sudah sejak dua pembicara tadi sampaikan adalah apa yang sudah saya sebutkan sebagai kita kehilangan satu generasi dalam kurun 30 tahun ini jadi kalau generasi milenial itu lahir ada yang lahir tahun 90 misalnya ketika umur 10 tahun itu dia baru kelas 4 SD pada tahun 2000 itu dan berturut turut terus pada tahun tahun berikutnya secara konsisten pelajaran sejarah perjuangan bangsa itu hilang mungkin maksudnya adalah baik namun ternyata atas nama koreksi atas nama ketidaksukaan terhadap order baru maka hal-hal yang baik hal-hal yang baik pun kemudian juga dihilangkan itu yang terjadi kemudian berlanjut kepada semangat euforia yang namanya kebebasan informasi yang akhirnya juga film G30S PKI pada saat itu yang biasa ditonton kemudian tidak ditayangkan nah hal itu akhirnya melahirkan apa yang kita lihat hari ini bahkan kalau kita tanya anak-anak sekarang PKI itu apa tidak tahu sementara di sisi lain dari kalangan-kalangan yang memang suaranya kurang terengar baik ya berbagai kalangan yang memiliki paham ke arah komunism ini terus memproduksi narasi-narasi produk-produk literasi buku-buku dan banyak sekali yang intinya berupaya terus untuk menghilangkan jejak mengaburkan sejarah dan pada akhirnya kalau bisa itu menghapuskan bukti-bukti dan jejak-jejak sejarahnya itu nah jadi di dalam buku ini kita coba narasikan kembali kita rekonstruksikan kembali jadi diskusinya bukan hanya soal 30 September saja tetapi kami coba sajikan melalui riset lapangan wawancara para saksi para korban di berbagai daerah dari berbagai kurun masa tertentu maka jika membaca buku ini dari awal sampai akhir akan bisa ditemukan benang merahnya ya ini katanya suaranya kurang keras sudah bisa baik saya ulang lagi bahwa di dalam buku ini ketika dibaca dari awal akhir akan menemukan benang merah bahwa rentetan peristiwa yang menyangkut Partai Komunis Indonesia selama di Indonesia itu memang meninggalkan jejak yang memang tidak kita temukan sisi baiknya maka kembali kepada hal itu setelah membaca buku ini maka kita akan menemukan lima istilah saya lima rukun untuk mengenali mengetahui bagaimana wajah komunisme itu jadi ada lima rukun itu adalah pertama adalah ideologi mereka pemikiran mereka jadi secara ideologi komunis ini memang diajarkan oleh nabinya Karl Marx dan Engel melalui buku Das Kapital kemudian mereka berdua juga menerbitkan manifesto komunis jadi kalau kita baca karmak mengatakan demikian bila waktu tiba kita tidak akan menutup-nutupi terorisme kita kami tidak punya belas kasihan dan kami tidak meminta dari siapapun rasa belas kasihan bila waktunya tiba kami tidak mencari cari alasan untuk melaksanakan teror cuma ada satu cara untuk memperpendek rasa ngeri mati musuh-musuh itu dan cara itu adalah teror revolusioner jelas di dalam ini tertulis ajarannya adalah teror cara pendekatannya sudah jelas oke kemudian Mark juga berkata eksistensi Tuhan tidak masuk akal Tuhan adalah konsep yang menjijikan pendekatah aku menaruh dendam kepada Tuhan agama adalah narkoba bagi masyarakat menghujat agama adalah syarat utama dari semua hujatan nah ini ajaran dari pendiri komunisme seperti itu jadi pertama adalah memang anti Tuhan kemudian ajarannya selalu membuat dendam dan menghujat agama agama jadi siapa saja manusia-manusia tokoh lembaga yang berafiliasi kepada ajaran agama maka akan menjadi musuh dari komunisme ini jadi adik-adik milenial mesti ngajinya itu harus kafah untuk bisa kafah maka struktur berfikirnya harus runtut jadi ini kita coba bantu itu ya dari sisi pemikirannya seperti itu oke pertama adalah jalan teror yang kedua anti agama memusi agama tambah satu lagi itu di dalam manifesto komunis itu tertulis tujuannya adalah merebut kekuasaan dengan cara kekerasan ini dari sisi politiknya seperti itu kemudian nanti ada satu kitab lagi yang ditulis oleh Vladimir Zagladin jadi Zagladin ini adalah tokoh yang menjadi penasehat pimpinan komunis di Soviet pada saat itu ada 18 ayat-ayat cara yang dipraktekan pertama adalah berdusta kalau jadi komunis jadi PKI ini wajib ini 18 ini kemudian memutar balikan fakta memalsukan dokumen memfitnah memeras menipu menghasut menyuap intimidasi bersikap keras membenci mencaci maki menyeksa memperkosa merusak menyabot membungi hanguskan membunuh dan membantai dari 18 cara itu nah kita lihat oke pertama adalah ini tadi rukunnya nomor satu pemikiran dan ideologinya yang kedua adalah mengenalai PKI adalah bagaimana sejarahnya sejarah komunisme dunia selama 76 tahun sejak 1917 sampai 1991 berhasil mengomuniskan 75 negara tidak itu memberikan yang namanya kesejahteraan kebaikan bagi rakyat mereka sendiri yang ada adalah penderitaan penyiksaan demi penderitaan sepanjang kurun itu menurut penelitian Joseph Rommel ini adalah profesor yang selama 40 tahun tekun meneliti komunisme dunia itu mencatat terdapat 120 juta lebih nyawa yang dibantai nah itu dari sisi sejarah dunia lalu sejarahnya di Indonesia bagaimana nah coba kita tampilkan di buku ini kita rangkum mulai tahun 1926 kemudian tiga bulan sejak proklamasi kemerdekaan bulan Oktober 1945 itu sudah mulai kiprah kekejaman pembantaian yang dilakukan orang-orang yang berafiliasi kepada Partai Komunis ini pertama kejadian di Pantai Mau Tangerang ada di Lebak dan juga ada di berbagai daerah lain itu tahun 1945 satu tahun berikutnya kejadian ada peristiwa di tiga daerah dikenal begitu ya di Tegal kemudian di Brebes di Pekalongan tokohnya bernama Kutil Kutil ini jelas-jelas mendeklarasikan negara komunis Talang itu tahun 1946 tahun 1948 itu kemudian di Madiun di Kampung Zaya itu Amir Syarifuddin tokoh PKI pada saat itu mendeklarasikan negara Republik Soviet Indonesia jadi semacam cabangnya negara komunis di Uni Soviet yang pada saat itu dipimpin Stalin kemudian perilakunya sama disitu terjadi pembantaian demi pembantaian ada tujuh sumur neraka disana disebut di 24 tempat jadi banyak monumen-monumen yang bisa sekarang masih bisa disaksikan kemudian berlanjut ini tahun 1948 timbul pertanyaan yang menarik tidak lama peristiwa yang masih hangat di dalam ingatan kaum muslim entah kenapa pada 1950 PKI ini oleh Presiden Soekarno diakomodir kemudian sejarah polanya sama dari 18 tadi yang disampaikan jadi sepanjang 60 sampai 65 itu banyak sekali peristiwa-peristiwa peristiwa teror peristiwa pembunuhan yang nanti bisa dibaca di buku jadi semua sumbernya kami wawancara dari para korban para saksi saksi hidup jadi 30 September itu hanyalah puncak saja karena memang peristiwanya sangat besar nah itu dari sisi sejarahnya intinya tidak meninggalkan sejarah jejak gemilang dari sisi kemanusiaan jadi apanya yang harus diikuti yang ketiga adalah kenali orang-orangnya orang-orangnya khas karena idulunya diajarkan seperti itu maka ya semua tindakannya akan sesuai dengan pola ajaran yang telah disampaikan yang keempat untuk mengidentifikasi komunisme ini adalah kenali tindakan mereka tindakan mereka itu menghalalkan segala cara sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan kemudian perilakunya perilakunya khas jadi mereka itu anti nilai-nilai tidak ada yang namanya toleransi tidak ada komunis tidak pernah bisa mau hidup berdampingan dengan pihak-pihak yang lain jadi mereka kalau berkuasa itu ingin hanya komunis saja jadi misalnya kalau dulu itu di zaman Muso itu apa namanya ada yel-yel yang begitu melecehkan Islam mereka membuat puisi misalnya pondok brobro langgar bubar santri mati kemudian pada tahun 60-an sebelum 30S itu itu memang kalimat-kalimat akitasinya itu memang sudah sangat menjurus dan kejam mereka menggunakan kata ganyang ganyang itu kalau dalam bahasa Jawa itu seperti melahap sesuatu makanan ringan saja jadi mengatakan ganyang kabir kabir itu adalah kapitalis birokrat yang dimaksud adalah para pengusaha dan para pekerjaan negara kemudian ganyang setan desa jadi mereka orang-orang yang penguasa penguasa di desa seperti para kiai biasanya punya lahan luas mereka masuk sasaran jadi kalimat-kalimatnya seperti itu jadi perilaku-perilaku yang memang tidak tidak ada toleran di situ dan selalu memusuhi misalnya mereka membuat karya lutruk karya seni judulnya sangat menyakitkan umat islam judulnya begini mati kustialah kemudian sunat malekat jibril malekat jibril dibilang sunat ada lagi kustialah mantu dibilang Allah itu sedang mantu dan seterusnya ini adalah ekspresi ekspresi bentuk-bentuk perilaku yang memang sudah seperti sesuatu yang sangat menyedihkan generasi kita saat ini begitu mudahnya terpukuh pada utopia janji-janji yang bernama kesejahteraan itu itu padahal iklan kulit-kulit saja jadi kimiknya PKI seperti itu maka hari ini saya bantu facelift ya kan topengnya kita buka kenali lima hal itu ya jadi rangkumannya ideologinya pemikirannya sejarahnya manusianya di identifikasi tindakannya selalu menghalalkan segala cara berbagai daleh pokoknya kalaupun salah dia akan mengelak menyalahkan orang lain yang kelima perilakunya jadi ini yang bisa dipelajari dari buku yang kami tulis demikian sudah 15 menit saya kembalikan kepada moderator terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada mas anap afifi yang telah menyampaikan lima rukun waduh lima rukun mengenali wajah PKI satu kembali saya ingatkan lagi ideologi PKI yang berawal dari kalemak yang kedua sejarahnya ternyata sudah beredar di 75 negara dan itu tidak pernah menawarkan kesejahteraan adanya memang hanya janji-janji janji-janji sepalsu dan tadi sudah dijabarkan bagaimana kondisinya itu diikuti di Indonesia dan ingat bahwa Indonesia juga pernah ada partai komunis Indonesia yang jelas-jelas formal dan disahkan oleh negara saat itu dan yang ketiga kenali orang-orangnya termasuk sampai sekarang bagaimana terkenali tindakan-tindakannya yang menghalalkan segera-cara atau Machiavelli dan yang kelima perilaku pelalik komunis itu bisa dilihat dari buku ini dan nanti berikutnya akan ditambahkan atau diterangkan sama relasi Mas Anap Afivi Mas Tawab Zuharon asli Jogja kalau Mas Anap tadi dari Madiun ini Mas Tawab asli Jogja yang paham betul situasi yang ada di Ngayug, Jokarto Hadi Ningrat kepada Mas Tawab kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Stoyoprospo kalau dari Jogja kan begitu para hadirin semua Bapak Ibu teman-teman Kawula Muda Santriwan Santriwati yang sedang mendengarkan acara ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas resulenggaranya acaranya yang kedua salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Allah Muhammad salatuhu alaihi wassalam dan pada kesempatan siang ini kami ingin berbagi dan menyampaikan sebuah risalah yang cukup penting untuk kita selalu wariskan kepada anak cucu kita anak cucu seluruh bangsa Indonesia dan ini menjadi luka luka batin yang cukup panjang bahwa para ulama para santri para agamawan para nasionalis para tentara dan sebagainya seluruh unsur bangsa ini banyak disakiti oleh sebuah virus yang maha ganas yang namanya komunisme sebagaimana tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Anab semuanya berawal dari sebuah utopia yang bernama Das Kapital yang menawarkan sebuah konsep dialektika materialis historis ucap impian tentang kesejahteraan ekonomi itu impian tentang kesejahteraan ekonomi itu sebenarnya sungguh tidak ada apa-apanya jika kita bandingkan dengan sistem ekonomi sosial yang sudah dibangun oleh Rasulullah yang namanya Maka karena itu tadi sudah banyak diterangkan oleh Pas Anab bagaimana puluhan negara itu saat rakyatnya disuruh banyak mengalami kelaparan dan kemiskinan bahkan di buku ini kami sebutkan seorang pendiri Kirwani yang bernama SK Trimurti justru pada awal 65 malah keluar dari PKI karena dia setelah keliling ke banyak negara dan melakukan perbandingan studi perbandingan dia mendapati banyak rakyat negara-negara komunis malah banyak yang menderita dan akhirnya dia bikin konferensi pers deklarasi dia keluar dari PKI pada awal tahun 65 dan Aidit serta seluruh petinggi PKI waktu itu kebakaran jenggot ini pendiri Kirwani pertama malah keluar waktu itu Aidit tergopoh-gopoh ke tempat Putri Putri kok malah keluar gimana padahal kita mau punya pesta besar kira-kira 7-8 bulan lagi yang dimaksud Aidit itu adalah rencana G30S PKI itu dan Aidit waktu itu sudah menyusun rencananya dengan matang karena dia sudah berkoordinasi dengan ustadznya dia Kiai yang namanya Mao Zedong di Republik Rakyat China dan data-data bagaimana intervensi RRC terhadap PKI untuk melakukan kudeta itu diterangkan secara detail oleh seorang peneliti dari luar negeri yang namanya Tao Mozo dalam buku revolusi diplomasi dan diaspora ada di buku ini di depan saya di situ ada koordinasi-koordinasi secara rutin antara Aidit dengan Mojetung dan Soen Lai dan Aidit kalau ke sana juga membawa rombongannya ada Yusuf Adi Corob ada istrinya Tanti ada Nyoto dan sebagainya dan itu sudah dilakukan secara rutin jauh sebelum meletusnya G30S atau malam 1 Oktober malam 1 Oktober itu sehingga jika ada yang masih menyatakan bahwa G30S PKI yang membunuh Nam Jenderal itu adalah urusan internal Angkatan Darat maka sudah gugur dengan data-datanya yang disusun oleh Tao Mozo transkrip dialog antara Aidit dengan Mao Jetung pun sudah termuat di dalam buku itu bahkan di dalam bukunya Victor M. Vick yang judulnya Kudeta 1 Oktober 1965 hal itu pun juga termaktub di situ jadi apa yang ditulis oleh Tao Mozo beberapa tahun lalu dengan Victor M. Vick Victor M. Vick ini adalah seorang Indonesianis yang berasal dari Ceko dia meneliti tentang Kudeta 1 Oktober dan dia menyajikan bukti-bukti bahwa PKI maupun intervensi dari RRC cukup signifikan dalam gerakan G30S PKI itu para hadirin sekalian dari berbagai peristiwa Kudeta PKI yang ada di Indonesia tidak ada satu pun yang tidak ada campur tangan dari asing dan itu bisa kita buktikan dengan data-data 1926 pun ketika Musa waktu itu memimpin Kudeta 1945 ada upaya komunikasi dengan Tan Malaka maupun pihak-pihak yang ada di luar Indonesia Tan Malaka waktu itu kirim telegram ke Musa nanti sebaiknya begini momentumnya di waktu ini kira-kira begitu pada tahun 1948 Musa itu mendapatkan bantuan persenjataan dari beberapa kalangan komunis di Eropa khususnya dari Stalin dan kemudian yang lebih signifikan adalah dana supply dari seorang VOC yang namanya Vander Plus Vander Plus itu ngasih ke Musa dan Amir Sarifuddin sebanyak 25.000 golden nah ini kalau dolarnya 15.000 setara dengan 2 miliar rupiah ya lumayan untuk bisa mengajaukan Madiun waktu itu dan perebutan-perebutan tanah itu sudah dilakukan oleh Musa juga waktu itu di Madiun jadi mereka menawarkan kesejahteraan ekonomi tetapi dia melakukan perebutan tanah sekaligus pembantaian terhadap tuan tanah yang notabene waktu itu adalah banyak kiai dan pengasuh pesantren nah artinya utopia das kapital dari kalmak dan angels sebenarnya tidak ada apa-apanya kalau dibanding dengan konsep wakaf yang sudah selalu disampaikan oleh Mas Rofik Toyib Lubis selalu disampaikan oleh Ki Ma'ruf Amin dan seluruh pengurus MUI tentang gerakan wakaf sehingga nanti Mas Rofik nanti biar menguraikan sebenarnya seperti apa sejarahnya wakaf dan bagaimana keunggulannya dibandingkan dengan utopia sistem ekonomi komunis itu padahal dulu Umar Bin Khotob saja itu mewakafkan aset maupun perputaran ekonominya sampai setengah dari seluruh aset dan cash flow-nya Abu Bakar pun malah kemudian mewakafkan seluruh aset maupun cash flow dari bisnisnya jadi apa yang ditawarkan oleh Aidit Muso ataupun Alimenter Sono Tan Malaka tidak ada apa-apa yang dibandingkan dengan wakaf maka siang ini kami mengapresiasi setinggi-tingginya kepada lembaga wakaf dan MUI yang telah memfasilitasi kami berdua karya kami agar bisa karya ini menjadi pengingat menjadi pesan yang abadi bagi seluruh rakyat Indonesia berikut seluruh anak dan cucu bangsa Indonesia syukur menjadi pengingat bagi seluruh umat dunia mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pelengkap agar nanti bisa lebih maksimal Mas Rofek dan juga pembicara lain untuk mengurai banyak hal tentang bahaya komunisme dan kemuliaan dari wakaf Al-Affuminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kepada Mas Tawajoharan yang telah meyakinkan atau menambahkan informasi-informasi yang telah disampaikan oleh Mas Anap Afihivi melengkapi dari sudut pandang bagaimana kronologi PKI atau komunis di internasional dan perlu diketahui bahwa tidak hanya jenderal-jenderal yang dihabisi di tingkat strategis tapi juga tujuh setan desa itu antara lain ustad kiai ajangan guru pengusaha lorah kepala desa atau perdagang dan sebagainya itu dihabisi jadi kalau itu memang rekayasa salah satu rejim tertentu kan tidak mungkin ini sudah dilakukan bahkan sejak tahun 26 48 sampai 65 itu yang perlu diketahui dan itu sejarahnya ada dan alhamdulillah ternyata Mas Tawab itu menggali data-data dari luar negi internasional syukur-syukur nanti kita cari data juga di Leiden sekalian bagaimana data-data ini kita ungkap kita ungkit seperti itu nah berikutnya kita berharap Pak Buya Arisman Mokhtar sebagai aktivis PII zaman mudanya yang melihat langsung bagaimana peristiwa di Sumatera Barat dan juga dia beliau Pak Arisman Mokhtar enggak tahu ini bisa dihubungi atau belum karena masih dalam perjalanan kalau memang belum mungkin nanti Mas Rofik duluan atas nama lembaga wakaf yang akan menyampaikan apa dan mengapa terjadi kerjasama antara penerbit buku ini dan juga dari Mas kerjasama Mas Tawab Mas Hanaf PV dengan Mas Rofik sambil kita tunggu kesiapan Buya Arisman Mokhtar mungkin Pak Rofik nanti lagi komun di konfirmasi belum bisa masuk gimana Pak Rofik bisa nanti sambil kita tunggu Pak Arisman Mokhtar nanti bisa kita tanya jawab mohon yang akan bertanya ataupun komentar bisa menyiapkan diri apa yang akan disampaikan karena kondisi situasi sebagaimana disampaikan oleh Buya Muhyiddin Junedi bahwa adanya RUU HIP yang konon kabarnya itu juga sedikit ada hal yang berhubungan dengan apa yang kita bicarakan pada siang hari ini pada Ustadz Tawab kami persilahkan baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Asrafil Ambiya Iwal Mursalin Wa Ala Alihi Wa Sahabi Hajma'in Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Majlis Ulama Indonesia K.H. Muhyiddin dan juga kepada Wasek Jen Bapak Muhammad Rafiq namanya sama-sama saya bedanya hanya yang satu Rafiqul Umam yang satu Rafiq Toyib jadi ini sama serupa tapi tak sama dan juga sahabat-sahabat saya yang hari ini hadir dari berbagai penjuru tanah air saya lihat dari sudut Aceh Kalimantan bahkan saya melihat sahabat saya yang sudah puluhan tahun saya tidak ketemu saya lihat ada di layar ini my brother Muhammad Ali Gufran ini juga beliau banyak sejarah yang beliau ketahui Assalamualaikum sahabat yang ngelatlah jadi saya berketemu di sini nih selama ada waduh Alhamdulillah Mas Rafiq nih ya nanti kita Pak Rafiq gimana kabar Pak Rafiq waduh baik sama anak itu ya sohibul banget nih itu di situ ya nanti nanti sekol ya mohon HP-nya nanti di chat di layar ya kita chatting lagi Alhamdulillah terima kasih buat teman-teman semuanya yang mendukung acara ini terutama kedua orang penulis Pak Tawab Zaharat dengan Pak Afifi yang hari ini juga ada perwakilan salam kepada kami lembaga wakaf dari Pak Bambang selaku penerbit buku dimana Pak Bambang dan penulis Pak Tawaf mereka berinisiatif bahwa tujuan mereka menulis buku ini adalah untuk memberikan ya dengan Pak Afifi ya memberikan penyadaran gitu kepada generasi-generasi muda terutama generasi milenial yang kiblat bacaannya itu sudah ada di HP kiblat bacaannya itu lebih pada medsos sehingga mereka berupaya menghadirkan buku banjir darah ini ya buku banjir darah ini kalau dibaca seolah-olah kita memang terbawa dalam cerita ini saya begitu mendapatkan hadiah buku ini dari sahabat saya Tawaf Zaharon yang saya cari pertama adalah peristiwa di kampung saya tinggal memang ternyata manusia itu cenderung pada kampung halamannya yaitu kisah Amir Hamzah bagaimana dia dibantai bagaimana perjalanan sejarah hidupnya dia belajar ya akhirnya kesultanan-kesultanan di Sumatera itu dihabisin kesultanan sampai kesultanan-kesultanan kecil pun dihabisin mungkin saya sempat menyampaikan ke Mas Tawaf bila perlu dilanjutkan ada banjir darah dua yang meliput langsung ke desa-desa di wilayah seluruh penjuru tanah air karena ada hal yang saya sampaikan waktu itu Mas Tawaf waktu saya bertemu dengan beliau ada satu hal yang perlu diketahui masyarakat kenapa cepatnya Partai Komunis Indonesia itu menyebar ke seluruh penjuru tanah air ini ada faktor-faktor tertentu makanya disebut ada memang pelaku komunisme itu ada memang yang korban nah siapa kalau di kampung saya Sumatera Utara Labuhan Batu tempat tepatnya ya Labuhan Batu sekarang dibagi tiga Labuhan Batu Utara PKI itu jadi singkatan Paritaya Khalifah Indonesia ya sehingga banyak sekali ulama-ulama tokoh-tokoh yang bergabung di dalamnya dan ternyata target dibunuh jadi luar biasa jadi mereka itu PKI itu menciptakan di daerah namanya partai kalau mungkin di Jawa katanya ada partai Kiai ya gitu ya tapi di Labuhan Batu partai Khalifah karena disana orang Suluk Suluk itu namanya kalau tertinggi orang Suluk itu Khalifah orang yang karena ini partai Khalifah Indonesia banyaklah tokoh-tokoh yang mengikuti partai ini sehingga ternyata mereka target orang komunis yang ada di pemerintahan memasukkan data mereka adalah komunis yang harus juga dibunuh akhirnya banyak ulama-ulama di Labuhan Batu itu terbunuh akibat fitnah yang luar biasa ini nah untuk itu buku ini saya sarankan agar dibaca dimiliki masing-masing rumah anak-anak kita baca ini buku supaya mereka tahu sejarah sebenarnya insya Allah bagi yang malas baca membacanya asik saya termasuk orang yang malas baca tapi membacanya asik seolah-olah kita dalam dunianya nah berbicara tentang tema bedah buku kita hari ini adalah Wakap Mulia dan Komunis Bengis ini ada sejarah yang dikatakan kita katakan mungkin sejarah yang terputus di kalangan pemuda-pemuda muslim Islam ketika Rasulullah berkuasa diangkat menjadi pemimpin diangkat menjadi presiden diangkat menjadi kepala negara di Madinah tepatnya pada tahun 624 Masehi 624 Masehi Rasulullah jadi presiden bahkan konstitusi pertama yang tercatat dalam sejarah dunia adalah piagam Madinah itu saya dengar langsung dari Profesor Dr. Jimli Asidiki selaku pakar hukum Indonesia jadi itu konstitusi pertama yang tertulis jadi peradaban dunia ini peradaban politik peradaban ekonomi peradaban tata negara diawali dari Islam yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jelas standar operasional prosedur menata negara menata politik menata ekonomi ada tuntunannya langsung wahyu gak ada itu sahabat-sahabat alumni oxford university dokter gak gak ada coba sahabat amerika pun belum ada jangan-jangan pada saat itu yang ada romawi dan persia dua negara adik kuasa pada saat itu dan tidak memandang makah madinah karena tidak ada kekayaan alamnya dan mereka tidak menyangka dari situlah terbit sebuah kekuatan besar dari madinah nah kita lihat dalam perjalanannya Rasulullah ketika berkuasa menata disitulah ada pilar-pilar yang dibangun Rasulullah membangun madinah membangun sebuah negara setidaknya ada tujuh pilar dalam catatan kami dan pilar ekonomi dan itu ditata berdasarkan petunjuk Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah s.a.w. apa yang terjadi hanya tahun ke-8 hijriah Rasulullah s.a.w. langsung membuka pasar setelah berhasil menata keuangan jadi menataan keuangan kalau zaman sekarang lebih pada cukai negara itu hidup dari pajak di masa Rasulullah hidup bukan dari pajak dari jiswah zakat infa sedekah hibah wakab hari itu belum dinamakan wakab masih hibah hal hal Rasulullah mengatakan tahan ketika Umar bin Khattab tadi kata Pak Tauf menyerahkan hartanya kalau kamu mau ya Umar tahan saja habasta jadi bahasa Indonesia habis lupakan kalau ada diserahkan lupakan bukan milik kita tapi milik Allah milik umum inilah nanti dalam sejarahnya Adam Smith Kalmak memisahkan sistem perekonomian Islam menjadi kapitalis dan komunis dipisah Islam tidak mengajarkan itu ketika dibuka pasar Madinah oleh Rasulullah s.a.w. itu pengusaha-pengusaha Yahudi yang menguasai tatanan ekonomi dalam 8 bulan rontok sekarang juga kan Yahudi yang menguasai ekonomi jadi di belakang Yahudi di belakang komunisme dan kapitalisme sebagai dikatakan Kiai Muhyiddin tadi adalah Yahudi memang ini biangkerok keributan dunia karena dulu ketika Rasulullah ada pun biangkerok yang memanas-manasi Persia dan Romawi mereka juga dan hari ini dua kiblat besar dunia Amerika dengan dia mewakili kapitalisme di belakangnya Yahudi komunisme Cina Yahudi karena tokoh Kalmak itu adalah keturunan Yahudi ini sejarah yang harus kita lihat kemudian setelah Rasulullah meninggal dunia Khalifah Umar bin Khattab yang terkenal sebagai Amirul Muminin pada tahun 637 Masehi menguasai separuh dunia ini ini Khalifah Umar bin Khattab lalu ketika masa Usman bin Afan lebih pada penguatan Usman bin Afan ini seorang pengusaha besar dia lebih mengirim da'i-da'i untuk menjelaskan bagaimana ajaran Islam bahkan ke tanah air pun sudah sampai dalam sejarah catatan sejarah Malaysia Indonesia sejak zaman Rasulullah ketika perjanjian Hudaibiyah itu banyak para sahabat-sahabat yang dikirim Rasulullah bahkan sampai ke tanah air kita yaitu Barus ada yang mengatakan sejak zaman Ali kalau mau dikuatkan sejarahnya pengiriman-pengiriman da'i itu lebih kuat di zaman Hudaibiyah dan di zaman Usman bin Afan kita tidak membahas itu tapi kita tahu bahwa abad ke-6 sebenarnya Islam sudah masuk ke Indonesia nah perjalanan sejarah ketika rontoknya kekuatan ekonomi Yahudi di Madinah dengan masuknya sistem ekonomi Al-Quran dan sistem ekonomi Islam karena ini agak berbeda ekonomi Islam ekonomi syariah menurut pakar-pakar ekonomi syariah ini beda kalau ekonomi Islam lebih pada Al-Quran dan Sunnah tapi ekonomi syariah masih ada campur tangan pemikiran ijtihad manusia makanya suka debat kan itu bang syariah suka debat kita asuransi syara suka debat kita kenapa? karena disana sudah masuk kaidah-kaidah yang dibentuk oleh manusia gitu ya nah kemudian setelah itu mereka terus berjuang bagaimana menghancurkan Islam ketika Rasulullah hidup ingin dibunuh tidak bisa dibunuh maka sumpah mereka cuma satu bunuh ajaran Muhammad nah mereka menguasai makanya kalau kita lihat bagaimana cerita Pak Habibie mereka mereka mengikuti sistem Al-Quran tapi tidak meyakininya mereka bangun tengah malam tapi bukan tahajud karena di tengah malam itu ternyata dalam penelitian kedokteran jam seperempat malam jam dua malam itu kalau kita bangun itu luar biasa ada satu zat yang turun dari dari tumbuh-tumbuhan itu masuk ke sistem tubuh kita yang membuat kita segar dan otak kita pun hidup kenapa sistem sel bekerja dari jam sepuluh sampai jam dua malam ini pakar-pakar kedokteran yang saya baca sehingga di Jerman sekarang ada program penyembuhan rumah sakit itu jam dua malam pasien dikeluarkan untuk menghirup kenapa disitu tumbuh-tumbuhan lagi kawin mengeluarkan sel telur dan kelopak bunganya dan itu bagus dihirup oleh manusia ternyata tujuan untuk tahajud itu pun kesehatan itu kita lihat dalam sejarah dialog Pak Habibie dengan dua Yahudi yang lebih pintar dari beliau akhirnya ketika beliau mengamalkan sistem petunjuk Al-Quran tersebut beliau menguasai orang paling cerdas di Jerman ini sejarah nah kemudian sumpah oleh Yahudi itu terus menghancurkan ajaran Islam mereka berencananya ribuan tahun maka pada abad ke-18 mencumlah Adam Smith yang mengajarkan ekonomi kapitalis bahwa ekonomi itu harus kita yang mengaturnya negara total mengaturnya muncullah komborduis dan proletar sehingga ada kaum pemilik modal ada kaum proletar buruh nah inilah yang diprot termasuk kalmak sebenarnya adalah termasuk golongan kapitalis tapi dia protes terhadap kebijakan kapitalis dan dia pun Yahudi makanya dimunculkanlah teori kalmak ya nabinya itu kalmak kalau kita bilangkan das kapital itu kitabnya das kapital ya kalau kapitalis itu nabinya kan Adam Smith ya Adam Smith nah kita Islam masuk mengakui coba mengakui hak kapital pribadi dan mengakui hak sosial jadi di tengah-tengah kitabnya Al-Quran nabinya Rasulullah jadi saudara-saudaraku yang mendengar hari ini dimanapun berada bila ada di hati Anda atau keturunan-keturunan yang berpaham komunis kembalilah ke ajaran yang sebenarnya kenapa? karena itu baru lahir ketika runtuhnya Ottoman Ottoman runtuh tahun 1918 1922 berdirilah Turki Turki yang dipimpin oleh Kamal Ataturk runtuhlah kehalifahan Islam jadi kalau kita hitung Islam itu menjadi negara adik kuasa 1290 tahun kenapa? kekuatan Romeo Persia pun hancur disitulah muncul Amerika muncul Perancis muncul Inggris bersatu untuk bagaimana merontokkan kekuatan kehalifahan ini makanya jangan aneh kalau di Inggris itu paling banyak keturunan Yahudi termasuk kalmak dari Inggris itulah mereka ingin mengapa? begitu rontok ke Kesultanan Ottoman disitulah kita runtuh ekonomi Islam itu berkuasalah ekonomi kapitalis dan komunis yang terus bersaing makanya menurut saya lupa nama tokohnya Hangtington atau siapa kapitalis komunis Islam akan terus berhadapan sampai hari kiamat kapitalis jatuh Islam berhadapan dengan komunis komunis jatuh Islam berhadapan dengan kapitalis tapi hari ini kata guru saya Rufik kapitalis komunis lagi selingkuh menyerang Islam nah untuk itulah tawaran komunis tentang hak sosial itu lebih baik dengan tawaran Islam hak sosial dan di Indonesia diputuskan itu 30% hak sosial yang harus kita keluarkan dari harta yang kita miliki ada 30% hak sosial yang itu disebut wakaf nah wakaf itu mulia bisa mengangkat harkat derajat orang-orang miskin sehingga terjadi pemerataan kehidupan karena hak kapital diakui oleh Islam 70% kalau kita mengikuti undang-undang badan wakaf Indonesia nah untuk itulah para generasi muda pertama beli buku ini kenapa? karena Anda akan mendapatkan sejarah yang luar biasa dan kita minta kepada kedua penulis yang hadir hari ini bikinlah banjir darah dua apapun judulnya tapi yang kedua terus ditelusuri sejarah ini agar adik-adik kita miliki paham bahwa komunis ini yang jadi partai karena komunis ini berpaham satu partai dia berpaham satu partai kapitalis tidak berpaham mana yang paling banyak makanya Indonesia sebenarnya dengan demokrasi kepemilihan presiden mengkhianati menurut saya dengan sistem apa yang sudah dirumuskan dalam undang-undang dasar 1945 bahwa kita negara berasaskan Pancasila dan sudah diatur sistem memimpin negara tiba-tiba berubah sebenarnya berbau kapitalis demokrasi is kapitalisem kenapa? hak yang paling banyak suara kapitalis itu kan menghimpun siapa yang pemilik modal dia berkuasa orang berjuis maka lahir lah berjuis-berjuis kita lihat partai-partai banyak di Indonesia sudah mulai dinasti dinasti kenapa? kenapa berbau kapitalis nah untuk itulah adik-adik silahkan baca buku ini dan dan saudara-saudaraku baik itu yang jadi korban menjadi PKI sebenarnya tidak PKI maupun yang mempertahankan dulu ayah saya dulu tokoh PKI karena saya lihat ini anak Pak DN Aidit ini sering di TV ya bila perlu kapan di Indonesia silaturahmi dengan beliau cobalah kembalikan bahwa komunisme ini adalah pemikiran manusia di abad ke-20 ajaran Islam jauh di abad ke-6 jadi untuk itu kembalilah komunisme kapitalisme yuk kembali kepada ajaran secara Islam kenapa? karena Inggris yang pusat dimana Yahudi banyak berkumpul di sana sudah menjadi pusat syariah dunia mudah-mudahan ini menjadi kesadaran kita atau mungkin yang lain-lain gelisah dengan bangkitnya kekuatan ekonomi Islam ini sehingga mulai memburuk-burukkan Islam kita setelah keumahan Islam tidak perlu marah ketika kita diburukkan berat Islam itu adalah pilihan lihat di Eropa saya dengar dari teman-teman saya sudah mulai berbondong-bondong masuk Islam Insya Allah Islam semoga ini bermanfaat dan kami dari Lembaga Wakap Majelis Ulama Indonesia Pusat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas acara ini dan kehadiran saudara-saudara kami dalam event yang luar biasa ini dan terima kasih yang sebesarnya buat penerbit yang telah mewakafkan setiap buku yang dijual ini mereka mewakafkan jadi inilah benar-benar penulis buku ini ketika menemukan di dalam sejarah itu pentingnya kehidupan sosial dan mereka tahu bahwa wakaf adalah salah satu solusi yang diajarkan oleh Islam bahkan satu-satunya agama yang mengajarkan sistem keuangan wakaf itu adalah Islam itu terdapat dalam eksopi di Amerika maka mereka berinisiatif menyerahkan setiap pembelian buku ini diwakafkan jadi kami mengucapkan terima kasih kepada penerbit Mas Bambang yang hari ini tidak sempat hadir juga Pak Afifi Bilhusus Pak Tawab Zaharon yang juga mewakafkan dari royalti yang dimilikinya kita doakan semoga Allah memberikan kelapangan pada beliau dalam segala urusannya dunia wal akhirah dan semoga kita yang hadir pun hari ini menjadi saksi Insya Allah kita pun dikumpulkan nanti di negeri akhirat bersama-sama Amin Ya Rabbul Alamin terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada seluruh panitia dan saya kembalikan ke moderator karena kiai kita dari Muhammadiyah mungkin sudah menunggu di sebelah sana Pak Amin terima kasih karena kalau megang mic biasanya susah lepas jadi harus dihentikan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Ustadz Taufik yang telah menyampaikan bagaimana hubungan kerjasama lembaga wakaf dengan penerbit Istanbul juga sama dengan kerjasama dengan para penulisnya baik Mas Anap Afifi maupun Mas Tauf Zuharon hadirin ataupun kaum yang mendengarkan para webinar yang ada di rumah masing-masing waktu sudah asar kami beri kesempatan mungkin 10 menit untuk tanya-jawab dan dan nanti dan nanti agenda sedikit tentang penyerahan simbolik dari pihak penerbit atau penulis kepada lembaga wakaf sebelum itu barangkali ada pertanyaan ataupun komentar para webinar kami persilahkan untuk menanyakan kesempatannya pada siang hari ini dari host ada yang bertanya ada yang bertanya kira-kira kosong mungkin kalau memang sudah waktunya kalau ada yang masih kesempatan kami kesempatan untuk tunjuk tangan kita kasih satu menit ada yang angkat tangan enggak ada mungkin saya cuma memberikan komentar dari siang hari ini bahwa komunis secara-sejarah tertulis oleh kedua penulis ini langsung wawancara kepada saksi hidup baik itu di Jawa Tengah Jawa Timur dan sebagainya juga berdasarkan data-data yang dikaji referensi-referensi ini ada buku-buku yang sudah kita siapkan ataupun ini mudah-mudahan harapan dari Pak Rofik bahwa banjir darah ini akan terbit berikutnya akan ditambah informasinya lebih detail dan kajian ini juga akan berlanjut ini yang ke-12 mungkin masih ada waktu lagi untuk dikaji lagi termasuk hasil apa ada yang bertanya ini kayaknya pertanyaannya korelasi komunis dengan siah apakah ada hubungan khusus atau hanya kesamaan saja dari yang bernanya Mas Aufamunawar yang menjawab siapa ini Mas Toab atau Mas Nafabivi bagaimana hubungan komunis dengan siah Mas Anaf kelihatannya penting pertanyaannya menarik sekali agak jengkleng apa tadi komunis dengan siah tadi kalau menyimak paparan saya yang lima rukun pengenalan komunisme tadi apa namanya komunisme ini memang tidak bisa bersandingan dengan ideologi yang lain namun apabila ada ada apa namanya ideologi yang memang sejalan kepentingan dengan komunisme itu maka bisa berjalan namun sejauh ini belum belum ada yang bisa dipetakan misalnya dengan siah mungkin individu individu barangkali seperti banyak sekali mereka yang secara resmi mereka keyakinannya apa namun aktivitasnya sama dengan bergabung dengan partai itu itu saja dari saya mas toaf silahkan ditambahkan ya kalau soal korelasi mungkin perlu satu pembuktian tersendiri apakah ada korelasi antara siah dengan komunisme tapi sejauh ini saya belum melakukan riset korelasi signifikan antara siah dengan komunisme kalau memang pertanyaannya adalah tentang korelasi kalau tadi mas terfik mengatakan bahwa ada kreasi dari komunitas Yahudi tentang ideologi komunisme itu sangat mungkin apakah ada koreasi dari kelompok Yahudi tentang siah yang gulat atau siah yang lain kita juga belum berani memastikan 100% perlu ada riset lagi tapi ada indikasi indikasi yang mungkin banyak dibaparkan oleh berbagai ustadz yang lain ya kira-kira begitu kalau mau saya sambungkan dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Rofek mungkin Mas Rofek ada tambahan ya tapi intinya bagi kami terima kasih yang sebesar-besarnya kepada oh masih ada oh yaudah baik singkat aja tentang siah ya siah ini lahir di masa ketika Rasulullah meninggal dunia terjadi perdebatan disitu kemudian komunisme ini abad ke-20 tahun 1900-an jadi sangat jauh sekali ya sangat jauh sekali jadi kalau boleh kita bilang nanti silahkan fakta-fakta dibuktikan hubungan sejarahnya mungkin tidak ada tapi kalau kita lihat hubungan peradaban yang sumpah oleh Yahudi ini bisa jadi kenapa Yahudilah yang mendirikan komunisme itu sendiri dan kalau kita lihat bagaimana perdebatan ketika Rasulullah meninggal bagaimana saya lupa tokoh menafik Abdullah bin Salul tokoh menafik itu yang mempengaruhi bahwa Ali harus menjadi pemimpin itulah embryo Siyah di belakangnya ada pemanasan yang dilakukan Yahudi jadi kalau mau dihubungkan Yahudinya tapi korelasinya sekarang ini banyak berselingkuh mereka dalam perjuangan kita lihat dalam sebuah negara ada Siyahnya ada komunismenya tapi harus kita ingat Siyah itu menghalalkan segala cara juga ada titik temunya dengan komunisme menghalalkan segala cara takiyah mereka yang sangat luar biasa ini yang sangat membahayakan juga bagi kita terutama ulama-ulama kita kiai kita yang soleh-soleh akan banyak tertipu oleh kehebatan takiyah mereka mungkin itu ya silahkan Pak Hamim ini masih ada pertanyaan dua satu dari Pak Mulyadi Jaya MUI MUI Papua Barat Alhamdulillah dari Papua Barat ikut serta pertanyaannya apakah mungkin PKI akan lahir kembali di Indonesia karena sudah ada yang menghampat terhadap atau yaitu TAP MPRS 2596 tentang pembubaran PKI itu yang Pak Jaya yang kedua kenapa aliran-aliran sesat dan menyesatkan masih saja dipelihara dan dibina oleh pihak-pihak tertentu ini dua penanya dan sekaligus dua pertanyaan kepada Mas Anap maupun Mas Lap sekaligus mengakhiri dari agenda kita ini pertanyaannya bagaimana apakah mungkin kalau pertanyaan mungkin jawabnya mungkin kalau tidak dijaga maka itu bisa muncul kembali maka ini adalah upaya untuk menjaga terus agar apa namanya ideologi ini tidak memunculkan tidak muncul kembali pertanyaan kedua begitulah dunia dari zaman Rasul sampai sekarang hal-hal seperti kesesatan dan kemungkaran akan terus hidup ya silahkan oke soal kebangkitan atau PKI gitu ya misalnya PKI mungkin sebagai partai akan dihabisi oleh TAP MPR nomor 25 tahun 66 mungkin juga KUHP mungkin juga undang-undang nomor 27 tahun 99 tetapi kalau kita melihat mensos kita melihat beberapa fenomena yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir ketika ada yang mengunggah posting atau mempromosikan palu arit di Facebook atau kemudian di Instagram atau di lini-lini media sosial lain pertanyaannya adalah ada tindakan enggak dari hukum kita sistem hukum kita ada tindakan yang konkret enggak dari institusi atau sistem hukum kita dan menurut beberapa riset dan data saya unggahan-unggahan tentang misalnya lambang palu arit terus kemudian tentang orang-orang yang misalnya memuji komunisme atau membela komunisme itu sebenarnya cukup banyak di berbagai media sosial kadang juga ada yang bikin kaos palu arit terus kemudian ada yang bikin sandal palu arit dan sebagainya dan sebagainya bahkan ada buku misalnya komunisme for beginner kayak gitu gimana misalnya apakah kemudian itu bisa dibendung oleh undang-undang kita maupun TAPMPR nomor 25 tahun 66 itu padahal itu juga sudah cukup masal di berbagai tempat yang saya sampaikan tadi jadi kalau partainya tidak mungkin karena sudah ada undang-undang yang melarang adanya pendirian partai tapi bagaimana dengan gerakan yang bermantel bukan komunisme tetapi bicara tentang komunisme atau membela para komunis kira-kira bagaimana makanya itulah yang disebut oleh para milenial sebagai new life ya kan beberapa waktu lalu ada sebuah fenomena munculnya geng namanya anarko padahal kalau klik di google atau di wikipedia anarko itu adalah singkatan dari anarkisme komunisme geng anarko kalau sudah seperti itu lantas bagaimana yang muncul bukan PKI tapi yang muncul anarko dan itu di berbagai negara lain di luar Indonesia anarko juga ada ini anarko jangan-jangan juga sudah menjadi bentuk khilafah tersendiri namanya khilafah anarko kita juga enggak ngerti ya kira-kira begitu jawaban saya terus ada aliran sesat yang tumbuh tapi tidak ditutup atau bagaimana tadi pertanyaannya masih dibiarkan oh iya nanti pertanyaannya nanti saya coba tanyakan kepada aparat yang saya kenal bagaimana sebaiknya kalau ada pertanyaan seperti itu karena itu tidak bisa langsung kami jawab nanti kami tanya kepada kejaksaan polisian ya kan atau para aparat hukum yang lain mungkin mas Rufik bisa menambahkan terima kasih baik terima kasih atas pertanyaannya Pak dokter Junaidi dari Papua MUI Papua terima kasih Pak Dokter tapi nanti kalau ada hal-hal yang tidak patah tolong disempurnakan ya Pak Dokter nah pertanyaan tadi adalah apa pertanyaan pertama apakah mungkin apakah mungkin PKI itu hidup kembali di Indonesia tadi sudah dijawab oleh Pak Afifi mungkin mungkin iya mungkin tidak tergantung situasi bangsa kita kalau bangsa kita lemah baik secara ekonomi insya Allah tumbuh pesat di Indonesia kenapa karena sudah pernah ada baunya di Indonesia bau komunis itu jejak komunis itu sudah ada dan masih ada orang-orang yang berkepentingan tentang itu apabila bangsa ini bisa memperbaiki ekonomi maka itu tidak akan ada boleh ini kan ada dua penulis ini boleh nanti dua penulis ini adik-adik kita yang berani anarko-anarko tadi boleh didatangi mereka tahu gak mereka anarko itu apa sebahagian mereka saya sangat yakin tidak tahu anarko tahunya adalah geng adik-adik kita di bawah itu kenapa dalam Al-Quran Surah Al-Tawbah dikatakan saya mau garis bawahi wal-muallaf muallaf itu adalah menjinakkan hati menjinakkan hati wal-muallaf itu menjinakkan jadi muallaf liar kita jinakkan kulubuhum hatinya dijinakkan di masa Rasulullah orang-orang yang memeluk Islam disebut muallaf karena terjinakkan hatinya terjinakkan fikirannya menerima kebenaran Al-Quran dan Rasulullah hari ini adik-adik kita yang KTP-nya Islam mereka belum faham Islam maka mereka liar perlu kita jinakkan hatinya terhadap Islam makanya yang terlibat komunis-komunis itu pun mayoritas muslim yang hatinya liar tidak terisikan oleh akidah Islam jinakkan mereka maka fungsi zakat ini ini sebagai bukti ya fungsi zakat silahkan nanti dipraktekkan di lokasi masing-masing preman-preman yang ada di dekat kita di lingkungan kita silahkan kasih uang zakat tanya aja dia berapa sih setoran dia dapat satu bulan tiga juta empat juta kasih uang zakat lima juta ini saya kasih lima juta semua anak buah kamu suruh sholat lima waktu anak buah kamu yang mengatur jalan raya jangan marah-marah sama orang atur jalanan nanti saya tambahkan uang untuk mereka aman pak dan ini sudah pernah saya praktekkan artinya kekuatan wakaf bila menguasai kapital menguasai keuangan ya karena potensi wakaf di Indonesia mencapai 3871 triliun nomor satu terkaya di dunia apabila potensi wakaf ini dikimpun umat Islam bukan lagi sepuluh besar Indonesia mengalahkan amazon.com potensinya apabila ini bisa kita lakukan maka kita bisa melakukan pemerataan ekonomi kepada masyarakat apabila orang lapar bisa melakukan apapun contoh demonstran ya titik-titik ya itu bisa kita bayar dan ada tarifnya tarif paket namanya ada paket demo saja sekian bayarnya ada paket harus ada kaca yang pecah kita lempar ada paket berantem dengan aparat ada paket semua walaupun ada yang bersih ya tidak semua begitu tapi ada paket paket-paket tertentu kenapa bisa dilakukan karena mereka butuh makan gak mungkin bang top disuruh bayar nih 500 ribu dia mau gak ada tapi adik-adik kita yang pengangguran yang tidak punya pekerjaan dia butuh makan dia butuh identitas diri maaf-maaf adik kita yang wanita-wanita pun banyak menjual kehormatan hanya demi handphone jadi ini makanya agar komunisme tidak tumbuh lagi di negeri ini kuatkan potensi keuangan Islam terutama sisihkan harta kita sepertiga dari harta yang kita miliki untuk diwakafkan sehingga akan terjadi pemerataan di negeri ini sepertiga aset apabila kita mau mewakafkan aset kita sepertiga kalau tidak bisa langsung wasiatkan saja apabila saya meninggal dunia rumah saya dipotong sepertiga diwakafkan sebelum dibagi ahli waris lihat surat Anissa ayat 12 ayat 13 menjelaskan tentang wasiat itu isarat harta yang kita miliki jangan bawa semuanya karena itu titipan Allah pada kita kalau titipan Allah ini mau bisa kita bawa ke negeri akhirat titipkan 30% diwakafkan baik langsung maupun diwasiatkan apa yang terjadi 20-30 tahun akan datang sepertiga aset Indonesia ini milik wakaf maka disitulah kemakmuran yang akan terjadi saya yakin Pak Bawaf Pak Habibi dan para teman-teman semua dan penanya Pak Dr. Muhyiddin Insya Allah tidak akan tumbuh komunisme di negeri ini itu faktor kenapa karena protesnya kalmak terhadap kapital kaum berjuis dengan kaum proletar yang kaum buruh dia pengen komunis terangkat hidupnya maka dia munculkanlah teori ekonomi sosial tersebut yang kita kenal dengan paham komunis sekarang ini begitu dia munculkan itu tujuannya apa? untuk mengangkat harkat derajat orang miskin tapi dalam perjalanannya dikhianati oleh orang-orang yang memahami tentang komunisme itu sendiri sehingga harus merebut kekuasaan dengan cara mereka kenal partai harus satu hanya partai komunisme maka Cina tidak ada partai lain kecuali komunisme kecuali partai komunis Cina tidak ada partai mereka yang berkuasa ini yang harus kita perhatikan mudah-mudahan boleh lihat sejarah saja siapa itu? Korea Utara Korea Utara siapa presidennya? nah dia kan katanya komunis pemerataan tapi apa? dia kaya raya istrinya seabrak-abrak gundiknya jangan ditanya apakah ini memang sosial? nah ini banyak pengkhianatan jadi saudara-saudaraku yang keturunan komunis yang terlibat komunis sadar Anda Anda dihianati tokoh-tokoh komunis yang menghianati perjuangan itu sendiri keluar dari partai komunis keluar dari elain komunis keluar dari pemikiran komunis kembali ke ajaran Islam yang sebenarnya kalau Anda Kristen Anda Katolik kembali ke ajaran agama Anda tinggalkan itu semua terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh luar biasa Pak Rafik Lubis berapi-api kembali kita ingatkan kepada hadirin bahwa kita ketahui bahwa idilu komunis itu sama rasa sama rata saya ingatkan kembali kita kenalkan bahwa ada hal-hal yang perlu kita waspadai pertama kenali orang-orangnya karena tadi saya simpulkan sebegitunya biar nanti bikin kewaspadaan yang kedua kenali tindakan-tindakan mereka dan yang terakhir perilaku-perilaku mereka indikasi-indikasi yang ada sekarang ini kita kembali lagi bahwa Wakaf Mulia Komunis Bengis kita tutup acara ini dengan hamdalah kita tutup silahkan dulu nanti silahkan oh nanti yang menutup Mas Bob saya sebagai moderator mohon maaf kalau ada kekurangan kalau ada kelebihan kita pakai bersama-sama saya kembalikan ke Mas Bob atas nama Panitia ada yang mau disampaikan sebagai seremonial terakhir kepada Mas Bob kami persilahkan baik saya izin berada di tengah para pembicara tentunya dengan tetap menjaga protokol COVID-19 kepada para pengisi acara belum Mas Tawab belum masih-masih berdiri aja kepada para pengisi acara ke Ustadz Ropi kami ucapkan terima kasih Mas Tawab Mas Anab dan Pak Hamim dan kepada Buya Muhyiddin Junaidi dan Ustadz Ropi Kulumam yang telah mengawali kami ucapkan terima kasih kepada segenap peserta Zoom Meeting baik secara langsung ataupun relay kami ucapkan terima kasih atas partisipasi semuanya sebagaimana tadi yang saya sampaikan bahwa momentum Zoom Inar kali ini adalah menjadi salah satu titik komitmen seorang putra bangsa yang dimana salah satu penulisnya adalah Mas Tawab Juharom beliau mensedekah wakafkan dari seluruh penjualan buku banjir darah ini satu persen untuk lembaga wakaf MUI demikian pun penerbit Istanbul satu persen dari total penjualan buku banjir darah akan disumbangkan disedekah wakafkan ke lembaga wakaf MUI oleh karenanya berkenan sadopik untuk memberikan boleh boleh diabadikan teman-teman dan sahabat sekalian yang menyimak melalui Zoom Meeting Live ini menjadi sebuah saksi bahwa Mas Tawab sudah mensedekah wakafkan satu persen dari total penjualan pun begitu pun tetap salamannya salaman baik-baik terima kasih dan dari penerbit diwakili juga oleh Mas Tawab itu dari penerbit Pak Bambang hadir juga di Zoom Meeting Pak Bambang terima kasih Terima kasih baik terima kasih baik terakhir telah tuntas kita laksanakan kami atas nama Panitia mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah berkontribusi pada suksesnya acara kita kali ini yang pertama tentu adalah dari media kita ada Jendana TV kepada pengurus BPP MUI Pusat tentunya Bu Yakyai Muhyiddin Zunaidi kami ucapkan terima kasih sekaligus Wasek Jen Ustadz Rofi Kulumam kami ucapkan terima kasih atas berkenannya mengisi acara kita pada siang hari ini kepada para pembicara yang hadir Ustadz Rofi Mas Anab dan Mas Tawab kami ucapkan terima kasih atas segera kontribusikan dan moderator kita luar biasa Ustadz Rofi Hamim kami ucapkan terima kasih dan beberapa Panitia yang hadir yang tidak terlihat di lensa kamera tapi terlihat kontribusinya secara nyata kami ucapkan terima kasih mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mencatat sebagai pahala yang besar di hadapannya amin baiklah hari ini sekalian kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama membaca doa kiparat majelis subhanakallahumma wabihamdika 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 sampai jumpa di Zulinar Lembaga Wakab di kesempatan lainnya dan Allah kami akan selalu di tempat wakab Indonesia dimanapun Anda berada mohon maaf saya selaku MC sekiranya ada kekurangan baik kata atau perbuatan dan ilalikah bila hitopiq wa hidayah salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam 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 Assalamualaikum mau tanya bukunya dapat dimana ya halo 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 hello dia tutup pak